PSM Makassar resmi memperkenalkan tiga pemain asing mereka di putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Setidaknya ada tiga nama yang baru saja didaftar, masing-masing Victor Mansarai, Joao Pedro, dan yang terakhir, Sepaulo Oliveira. Tiga nama ini tentu jadi angin segar bagi juara bertahan Liga 1 musim lalu. Performa tim yang tak kunjung stabil jadi ujian berat bagi para pemain asing yang baru di putaran kedua. Saat ini PSM Makassar masih berada di papan tengah kelas main sementara Liga 1. Dengan kondisi permainan yang tak konsisten, PSM kini hanya bisa berjuang agar tak terdegradasi di musim ini dibandingkan mencoba mempertahankan gelar juara musim lalu.